Cowok ini rela kehilangan kakinya agar bisa menjadi putra duyung Jadi guys, suatu hari cowok ini sengaja menaruh kakinya di jalanan kayak gini Dia tidak ingin memiliki kaki lagi karena sebuah alasan Ternyata waktu dia masih kecil, dia ditinggal oleh ayahnya Dia jadi tidak pernah merasakan cinta dan kasih sayang dari ayahnya itu Cowok ini mengetahui kalau ayahnya memiliki tata putri duyung di langannya Dia berpikir kalau dia kehilangan kakinya, maka dia akan menjadi putra duyung Dan mendapatkan kasih sayang dari ayahnya Itu sebabnya dia melakukan hal tersebut guys Karena itu dia jadi meninggoy karena kehilangan banyak darah Dan akhirnya dia pun berhasil memujudkan mimpinya menjadi putra duyung di dunia lain Aduh ada-ada aja ya guys Ptw kalau kalian pengen jadi apa nih, komen dong Suatu hari di kantin kampus, Donnie sedang membaca buku Terus dia melihat ada cewek cantik yang bernama putri sedang baca buku juga Melihat cewek itu, si Donnie langsung jatuh cinta guys Nah keesokannya, si Donnie berniat mau nembak cewek itu nih Dia bertemu tetapi dia malah ngumpet Dia takut dan membayangkan kalau cintanya itu bakal ditolak dan kemudian dia akan ditertawakan Pada akhirnya dia sampai gak jadi ungkapin perasaannya itu Bill masuk pun berbunyi, ternyata Donnie dan putri itu satu kelas guys Donnie pun berpikir untuk kasih surat cinta kepada si putri Dia menyuruh temannya untuk estafet surat cintanya kepada si putri Si putri pun akhirnya melihat surat cinta itu Dia begitu senang dan diajak ketemuan di sebuah jembatan Tetapi dia belum tahu nih siapa orang yang kasih dia surat cinta itu Sampai akhirnya lanjut di part 2 Part 2 Donnie dan putri ternyata itu satu kelas guys Donnie akhirnya berpikir untuk kasih surat cinta kepada si putri Dia menyuruh temannya untuk estafet surat cintanya itu Putri pun akhirnya menerima surat cintanya Dia melihat surat cinta itu dengan begitu senang Dia juga diajak ketemuan di sebuah jembatan guys Tetapi dia tidak tahu nih siapa orang yang kasih dia surat cinta itu Ketika sore hari setelah pulang kampus Si Donnie sudah menunggu di jembatan tersebut Di sisi lain putri juga sedang menuju ke jembatan itu guys Ketika sampai dia pun sangat terkejut karena melihat Donnie yang ada di situ Donnie mengungkapkan perasaannya itu Tapi si putri terkejut dan menolak guys Si Donnie pulang ke rumah dengan rasa sedih dan bercampur marah Dia menangis tapi tiba-tiba ada yang mengetuk pintu Ternyata itu adalah si putri guys Dia akhirnya berubah pikiran dan mau menerima si Donnie menjadi pacarnya guys Ini dia scene mengerikan yang ada di film kartun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!